Bukan lebih banjir mengenangi kecamatan Teluk Jambe Barat, Karawang, Jawa Barat. Selain aktivitas yang terganggu, kini sejumlah warga mulai mengeluh terserang berbagai penyakit. Beginilah suasana dusun kampek desa Kalangligar, kecamatan Teluk Jambe, Karawang, Jawa Barat. Bukan tidak berpenghuni, rumah-rumah ini memang ditinggal pemiliknya sementara waktu untuk menunggu banjir surut. Namun sepakan sudah, nyatanya banjir tak kunjung meninggalkan wilayah ini. Ketinggian banjir bahkan berada pada pinggang orang dewasa hingga ada yang mencapai 1,9 meter. Bahkan kini warga sudah mulai mengeluhkan sakit dengan gejala beragam. Warga tak punya pilihan untuk bertahan di tempat pengungsian karena tak mungkin kembali ke permukiman yang masih direndam banjir. Banjir ini sudah dari tanggal 1, 8 hari dengan sehat. Kalau untuk saat ini ketinggiannya apakah naik atau turun? Banjir itu ya naik turun. Naik turun. Artinya beginilah, ketika air sudah, dan mulai hari Senin itu sudah naik. Terus ada penurunan lagi, begitu hujan lagi, dari lokal di sini, dan dari puluh sana dari Cianjur, Bogor, Krakarta. Akhirnya masuk ke Cibeet dan ke Citarung. Akhirnya meluap ke, masuk ke saluran yang masuk ke desa Karanggal. Banjir terjadi akibat meluapnya sungai Cibeet dan Citarung. Badan penanggulangan bencana daerah Kabupaten Karawang mencatat ada ratusan rumah di dua desa itu yang terendam. Proyek pembangunan saluran air yang ditangani balai besar wilayah Sungai Jawa Barat yang belum selesai, disebut menjadi salah satu penyebab banjir menggenangi permukiman warga berhari-hari. Terima kasih telah menonton!